Balade Padang Pasir Jelit 18 Ketika sedang tarik-menarik, sambil tertawa ia terjatuh ke atas ranjang. Aku tak dapat menghindar dan ditindih olehnya, suasana segera berubah, kami berdua diam seribu bahasa. Ia menatapku tanpa berkedip, napasnya sedikit demi sedikit berubah menjadi berat, aku berusaha menghindari pandangan matanya namun terus memandanginya, jantungku melompat-lompat makin cepat. Perlahan-lahan ia menunduk, tubuhku menjadi kaku, bibirnya hampir menyentuh bibirku. Jendage, apakah hari ini kau sudah belajar menunggang kuda? Ah, Lichang menjerit, ia baru masuk ke dalam tenda, namun langsung melompat keluar, sambil dengan kalang kabut menutup pintu ia berkata dengan suara gemetar, aku tak melihat apa-apa, aku benar-benar tak melihat apa-apa. Begitu pintu didorong hingga terbuka oleh Lichang aku tersadar, tiba-tiba aku berpaling untuk menghindar, bibirnya seakan menyapu pipiku tapi mungkin juga tidak. Huo Ku Bing meninju lantai keras-keras, namun sebelum rasa marahnya hilang, ia sudah tersenyum, YUR kau tak dapat terus menghindarinya. Aku tak tahu perasaan apa yang berkecambuk dalam hatiku, tanpa berkata apa-apa, aku mendorong-dorongnya, memberi isyarat padanya agar melepaskanku, ia pun segera bangkit sambil bertumpu pada kedua tangannya, namun aku terus berbaring sambil memandangi langit-langit dengan tertegun. Huo Ku Bing tersenyum dan berkata, Aku mandi dulu, nanti aku akan memeriksa kemajuan pelajaran berkudamu, kau tak boleh mengecewakanku. Lama setelah ia pergi, aku baru mencuci mukaku. Setelah air es menyiram wajahku aku baru tersadar, aku menutupi wajahku dengan sapu tangan, pikiranku galau. Jin Dage Dengan amat hati-hati Lichang memanggil dari belakangku. Aku berpaling memandangnya, lalu dengan agak lesu berkata, setelah makan pagi, aku akan berlatih menunggang kuda. Sambil makan pagi, Lichang dengan amat hati-hati memperhatikanku, Jin Dage, kalau kau sedih, hari ini kita tak usah berlatih. Aku mengangkat kepalaku dan memandangnya, mendadak aku tahu apa yang ada dalam pikirannya dan segera bereaksi. Mantau dalam mulutku hampir saja tersembur keluar, aku terbatuk-batuk, lalu tanganku melayang ke kepalanya, kau masih hingusan, bukannya memikirkan bagaimana dapat berlatih dengan baik, tapi malahan memikirkan yang tidak-tidak. Dengan merasa bersalah, Lichang mengelus-elus kepalanya, sebelah matanya nampak terbelalak, sedangkan yang satu lagi nampak terticing, hidungnya biru seakan kedinginan, mulutnya miring, wajahnya seperti babi, namun ia masih memandangiku dengan wajah penuh simpati. Aku takut tersedak dan tak lagi berani makan, maka aku menaruh mantau dalam genggamanku dan tertawa sampai puas. Kupikir bahwa aku tak boleh membuat pikiran Lichang si bocah ingusan ini bingung, kejadian baru-baru ini cuma salah paham, aku dan jenderal sedang berlatih, tapi ilmu silat jenderal tak berburuk seperti kau, maka kami seimbang, ketika sedang bergulat karena tak. Hati-hati kami jatuh ke lantai, kebetulan saat itu kau melihat kami sehingga kau jadi salah paham. Bocah kecil benar-benar gampang dibohongi, begitu selesai mendengar penjelasanku, Lichang menjadi girang, ia berteriak keras-keras, katanya hari ini ia hendak berlatih lagi denganku. Begitu Huokubing datang, aku dan Lichang segera menuntun kuda keluar. Huokubing memandang wajahku yang berseri-seri, lalu memandang wajah Lichang yang bengkak seperti kepala babi, ia tak bisa menahan tawa dan bertanya, aku memerintahnya mengajarimu berkuda, kau tak senang, tapi masa harus memukulinya sampai jadi seperti ini? Aku mencibir, tak menjawab. Lichang cepat-cepat berkata, Jin Dage sedang mengajariku kungfu, bukan memukuliku. Dengan agak tercengang Huokubing meliriku, mengajarimu kungfu. Kalau semua guru mengajar murid dengan keras seperti ini, siapa yang berani belajar kungfu? Aku menepuk-nepuk punggung kuda, lalu melompat ke atasnya, aku cuma tahu kero mengajar seperti ini supaya ia bisa menghadapi pertarungan hidup dan mati. Tidak ada jurusnya, aku cuma mengajarkan kero memukul musuh sampai mati dengan satu pukulan. Huokubing tertawa, melompat ke punggung kuda dan memberi perintah pada Lichang, hari ini kau tak usah mengajarinya berkuda, pulang dan beristirahatlah dulu. Lichang menjawab dengan suara pelan, baik. Sambil menunduk, ia berjalan kembali ke markas dengan perlahan, aku berseru, setelah pulang, carilah kakak-kakak yang baru pulang dari medan perang dan berlatihlah dengan mereka, nafsu membunuh mereka belum hilang, kalau kau dapat memancing kekejaman mereka keluar, setelah berlatih, kau tentu akan mendapatkan banyak manfaat. Lichang berpaling, lalu dengan gembira berseru, baik, setelah itu ia berlari pergi secepat kilat. Aku dan Huokubing berkuda bersama, apakah kau hendak membesarkan anak serigala? Hati-hati, jangan-jangan serigala-serigala bawahanku akan mematahkan kakinya. Aku tertawa cekikikan, aku sudah memperingatkannya. Mendapatkan banyak manfaat sepertinya juga termasuk patah lengan dan kaki, kepalanya bisa berubah dari kepala serigala kecil menjadi kepala babi besar. Huokubing menggeleng dengan geli, barusan ini aku heran kenapa kau begitu baik hati dan mau mengajarnya, tapi sekarang aku merasa bahwa dia bernasib buruk karena bertemu denganmu. Aku memandang Huokubing sambil membelalakan mataku, ayah ibunya binasa di bawah pedang bangsa Xiongnu, kau tahu tidak? Tak tahu, di markas ada begitu banyak prajurit, aku tak punya waktu untuk mencari tahu asal-usul mereka, aku cuma peduli apakah mereka bertempur dengan gagah berani di medan perang atau tidak. Untuk mengajarimu menunggang kuda, Zaoponu mengusulkannya padaku. Aku berjanji pada Litsyang bahwa kalau ia dapat melayani seratus jurusku, aku akan mohon padamu agar ia diperbolehkan maju ke medan perang. Kalau menuruti ajaranmu, ia tentu bisa maju ke medan perang, kita lihat saja nanti, sekarang kita lihat dulu apa yang telah kau pelajari dalam beberapa hari ini. Begitu menyelesaikan perkataannya, sepasang kaki Huokubing menjepit kudanya, Seng kuda pun melompat ke depan dari sisiku. Aku juga sengaja memamerkan hasil jerih payahku beberapa hari ini dan segera memacu kuda untuk mengejarnya. Tak nyana, ia tak sedang berpacu denganku, kadang-kadang ia berbelok ke kanan, ke kiri, atau berputar dan mencongklang ke arah sebaliknya. Walaupun telah berusaha sekuat tenaga, aku tak bisa mengejarnya, malahan karena beberapa kali berbelok dengan cepat, tali kekang menjadi terlalu kencang dan membuat Seng kuda marah, sehingga aku hampir terjatuh beberapa kali. Diriku kuat bertarung setengah hari bersama Litsyang, namun setelah beberapa putaran, ternyata dahiku bermandikan peluh. Huo Ku Bing memandangiku dengan santai sambil tersenyum lebar. Karena tak berhasil memamerkan kepandaianku di hadapannya, aku melompat turun dari kuda dengan agak kesal, lalu duduk di atas tanah. Huo Ku Bing duduk di sisiku, kau menunggang kuda dengan sangat baik, aku tak menyangka dalam beberapa hari kau dapat belajar sampai ke tingkat ini. Dengan bimbang aku berpaling memandangnya, namun ia berkata sambil tersenyum, aku bukan sedang menyenangkan hatimu saja, yang ku katakan memang yang sebenarnya. Mau tak mau aku tersenyum. Y.U.R., besok aku akan memimpin pasukan kembali ke Cangan. Senyum di bibirku kontan sirna, aku menunduk dan menaruh kepalaku di lutut sambil memandangnya dengan muram. Jangan khawatir, aku tak akan memaksamu pulang ke Cangan, tapi kau juga tak boleh diam-diam kabur ke padang pasir. Lagi pula, kau kan harus mengajari Lichang Kung Fu. Berlatihlah menunggang kuda dengan baik, aku akan segera kembali. Aku diam seribu bahasa dan terus duduk dengan tenang. Kuda di sisiku mendadak meringkik keras, memecahkan kesunyian di sekeliling kami. Huo Kubing tersenyum dan berkata, kau tentunya sudah mencicipi nikmatnya memacu kuda. Aku memaksamu belajar berkuda bukan hanya karena berharap kau dapat berkelana bersamaku, tapi juga karena kau pasti akan suka berkuda secepat angin. Aku tak ingin kau melewatkan kenikmatan seperti ini dalam hidup. Sambil berbicara ia menarikku hingga bangkit, Ayo, hari ini si jenderal ini akan mengajarimu beberapa jurus rahasia menunggang kuda yang belum pernah kuajarkan sebelumnya. Di tengah malam, saat sedang tidur nyenyak, tiba-tiba aku merasakan seseorang menyusup ke dalam selimutku, aku merasa amat geram dan segera menyikut perutnya, namun Huo Kubing memeluku erat-erat, menahan tubuhku yang meronta-ronta, dengan suara pelan ia memohon, YUR, aku tak punya maksud apa-apa, besok pagi aku akan pergi, sekarang aku hendak berbaring di sisimu sejenak, jangan tendang aku, aku hanya akan berbaring di ranjang, sumpah, aku tak akan menyentuhmu. Aku berpikir sejenak, lalu menjadi tenang, ia menarik tangannya, tubuhnya pun menjauh, aku bergeser, memberi tempat untuknya di atas ranjang, ia pun berbisik, terima kasih. Ia menaruh sebuah lembaran bambu dalam tanganku, aku merabanya dan bertanya, apa ini? Kenapa seperti lembar ramalan? Memang lembar ramalan, dan kau sendirilah yang memintanya. Aku tertegun, teringat akan lembar ramalan yang beberapa tahun yang lalu ku buang dengan sembarangan, dan teringat pada dirinya yang berdiri tanpa bergeming di bawah pohon huai. Ternyata ia telah mencari lembaran ramalan ini di tengah semak-semak. Pikiranku penuh rasa duka, namun rasa duka itu bercampur dengan suatu kehangatan, sehingga sepertinya agak berkurang, untuk sesaat aku tak tahu sebenarnya perasaan apa yang sedang ku rasakan, dan kenapa aku merasakannya. Ramalan itu berbunyi, bima sakti nunjauh, mengejar asmara mengharapkan sepasang bintang. Pasir kuning luas tak berbatas, mengubur bayangan kesedihan. Aku berpikir sejenak, namun tak bisa memahami apa makna ramalan itu. Apakah ramalan itu mengatakan bahwa aku mengharapkan sepasang bintang, namun akhirnya harus mengubur bayangan kesedihan? Kurasa kalimat pertama lebih cocok dengan huo kubing, namun kalimat kedua sepertinya menyiratkan suatu kemalangan. Aku tak ingin terlalu memikirkannya dan berkata, ramalan selalu berisi perkataan yang tak jelas artinya. Barusan ini aku mimpi, di mimpi itu kulihat aku telah pulang dari changan, tapi walaupun telah mencarimu, tak bisa menemukanmu, aku pun naik kuda sendirian dan tak henti-hentinya melarikannya, namun tetap tak bisa menemukanmu. Y.U.R., berjanjilah padaku, tak peduli apapun yang terjadi, kau tak boleh melarikan diri, kau harus menungguku pulang. Di tengah kegelapan malam, keangkuhan yang biasanya nampak di matanya di siang hari sedikit berkurang, di matanya lebih banyak nampak rasa bimbang, ia menetapku tanpa berkata apa-apa, tak memaksaku, tapi juga tak memohon. Perasaannya nampak dengan jelas, benang-benang cinta mengalir dari matanya, menerjang hatiku dan membuatnya pedih. Sebelum sempat memikirkannya dengan seksama, aku telah berkata, setelah ini aku tak akan pergi tanpa berpamitan, bahkan kalaupun aku hendak pergi, aku akan langsung berpamitan padamu. Senyum mengembang di bibirnya, aku akan membuatmu enggan berpisah denganku. Orang ini diberi hati minta ampela, aku mendengus dengan dingin, lalu berguling sehingga membelakanginya, baiklah. Kalau kau pulang ke cangan, jangan sekali-kali memberi tahu orang lain di mana aku berada. Setelah diam sejenak, Huo Kubling bertanya, siapapun juga aku memikirkan Lian, Hanggu dan yang lainnya, ya, baiklah. Aku berpaling ke arahnya dan berkata, sebentar lagi hari akan terang, cepatlah tidur dulu. Sambil tersenyum ia mengangguk, lalu memejamkan matanya. Aku pun memejamkan mataku, namun pikiranku sulit menjadi tenang. Kalau Lian sampai tahu bahwa aku bersama Huo Kubing, mungkin ia akan langsung bergerak untuk menghancurkan Luo Yu Fang. Kupikir aku dapat melarikan diri dari kerumitan kehidupan di cangan dengan meninggalkan sepucuk surat, tapi hidup manusia memang seperti kata Huo Kubing, bagai sulur yang saling membelit tak ada hentinya, dan tak seperti yang kupikirkan, aku tak dapat meninggalkan dan melupakan segalanya hanya dengan pergi. Dalam benangku berbagai pikiran muncul silih berganti, entah kapan aku jatuh tertidur, saat terbangun di pagi hari, tempat di sisiku sudah kosong melompong, entah gerakannya yang lincah, atau deriku yang tidur dengan sangat nyenyak, entah kapan ia pergi, aku sama sekali tak merasakannya. Tanganku mengelus tempat yang kemarin ditidurinya, lalu aku memandang ke depan sambil termenung-menung. Seratus Lichong yang tangannya berlumuran darah berseru keras-keras, lalu dengan lemas membuang pedangnya ke atas tanah, setelah itu ia pun ambruk ke atas tanah. Dengan kening berkerut aku memandangnya, jangan mati karena kehabisan darah sebelum maju ke medan perang, rawat lu kamu baik-baik dulu. Sambil meringis kesakitan Lichong tertawa, lalu dengan bertumpul pada sepasang tangannya, ia bangkit, sudah seratus jurus, Jindage, kau harus menepati perkataanmu. Air mati samar-samar nampak berlinangan di matanya, aku tersenyum dan mengangguk, sudah tahu, carilah tabib untuk membalut lukamu, malam ini aku akan mentraktirmu makan kenyang di pasar, supaya tubuhmu kuat. Ketika melihat supayam dengan angco, wajah Lichong nampak agak kecewa, kita akan makan ini? Dengan heran aku berkata, bukankah ini jauh lebih enak dibandingkan ransum di markas? Makanan di markas jarang ada minyaknya. Tentu saja tak bisa dibandingkan, tapi walaupun enak, terlalu ringan, seperti makanan perempuan yang baru melahirkan, kata Lichong sambil memandangi daging ayam yang putih itu. Sambil tertawa aku memberinya sebuah sendok kayu, akhir-akhir ini kau banyak kehilangan darah, maka aku sengaja membantumu menambah darah, jangan cerewet, cepat makan. Setelah selesai makan, dua lelaki menaiki kuda mereka dan pergi, ketika kuda mereka berlari melewati jendela, tanpa sengaja aku memandang mereka, cap serigala biru di pantat kuda mereka seakan hidup, aku tak ingat di mana pernah melihatnya sebelumnya. Melihatku tertegun sambil mengerutkan dahi, Lichong mengetuk mangkuku dengan sumpitnya, jendage, apa yang sedang kau pikirkan? Aku cepat-cepat tersenyum sambil menggeleng. Saat pelayan datang membawa teh, dengan asal aku bertanya, lelaki-lelaki bertubuh tegap yang baru keluar itu orang sini? Sambil menuang teh, seng pelayan berkata, bukan, dari penampilannya, mereka sepertinya orang suruhan sebuah keluarga kaya dan berpengaruh, sepertinya salah seorang anggota keluarga mereka hilang, di mana-mana mereka bertanya tentang seorang nona. A.I. Saat ini bencana perang terus berulang, orang tak bisa hidup dan terpaksa menjadi bandit, para pedagang pun harus menyewa jago-jago silat, baru bisa melewati Heksi dan Ksiu, jangan-jangan nona itu telah bernasib malang. Lichang mendengus dengan dingin dan berkata, semua ini. Gara-gara bangsa Ksiung Nu, setelah berhasil mengalahkan bangsa Ksiung Nu, kita semua akan dapat hidup dengan tenang dan tak usah menjadi bandit. Dari wajahnya, seng pelayan menyetujui perkataannya, ia membuka mulutnya, namun kembali menutupnya, lalu menuang teh sambil tersenyum dan mengundurkan diri. Kehidupan menjadi sangat sederhana dan tenang, selama hampir sebulan, setiap hari, selain berlatih silat dan menunggang kuda dengan Lichang, atau bermain dengan Ksiau Kian dan Ksiau Tau, aku hanya melewatkan waktu dengan santai. Ketika aku mulai bosan, surat Huo Ku Bing tiba. Aku dan Gong Sun Aor memimpin pasukan berangkat dari utara, masing-masing pasukan akan menyerang Ksiung Nu. Kali ini Ligan juga ikut bertempur, dahiku berkerut. Jangan mengerutkan dahimu, ia berangkat dari barat bersama ayahnya, Liguang. Kami akan memimpin pasukan masing-masing, sampai akhir pertempuran, kemungkinan kami untuk bertemu tak besar. Setelah menerima surat ini, segera pergilah bersama pembawa surat ini ke markas utara. Chen Ankang yang mengantarkan surat itu menunggu untuk waktu yang lama, ketika melihatku masih duduk sambil tertegun, dengan suara pelan ia berkata, General memerintahku untuk membawa Gong Zi ke markas utara. Aku menghela nafas, General tentu memberi perintah lain padamu, sepertinya mau tak mau aku harus pergi, kalau memang harus pergi, ayo pergi. Tapi aku ingin mengajak Liguang, apakah kau dapat melakukannya? Chen Ankang menjura, mengenai hal ini Chai Xia dapat melakukannya, Chai Xia akan memerintah komandan di sini untuk membebaskannya, dengan demikian, sesampainya di tempat General, Chai Xia akan dapat mempertanggungjawabkannya. Aku bangkit dan berkata, kalau begitu, ayo berangkat. Seakan telah terbebas dari sebuah beban berat, Chen Ankang menghembuskan nafas lega dengan suara pelan aku pun menyindirnya, entah apa yang diperintahkan General padamu sampai kau menjadi begitu tegang. Sambil tersenyum ia berkata, tak cuma General yang memberi perintah padaku, sebelum pergi ayah mengomeliku semalaman sehingga aku tak tahu harus berbuat apa, aku benar-benar khawatir Gongzi akan menolak. Dengan heran aku memandangnya, ayahmu. Chen Ankang tersenyum dan berkata, Gongzi kenal ayahku, dia adalah pengurus rumah tangga General. Ah, ujarku, aku menunjuk diriku sendiri, kalau begitu kau tahu aku adalah, sambil tersenyum ia mengangguk, aku pun merasa akrab dengannya dan menggerutu padanya, coba lihat bagaimana Generalmu menyiksaku, seumur hidupku akulah yang membuat orang lain menderita, kapan aku pernah disiksa orang lain? Sambil menunduk Chen Ankang tersenyum, takdir membuat musuh menjadi kawan. Melihatku menatapnya dengan tajam, ia cepat-cepat menambahkan, itu bukan perkataanku, tapi perkataan ayah. Aku memberikan sangkar burung kepadanya, lalu berkata dengan kesal, bawalah. Aku pun memberikan buntalanku padanya, ambillah. Setelah melihat kesekelilingku, aku segera keluar dari tenda. Aku berbaring di dalam kereta, berpura-pura tidur siang, dengan penuh semangat lit siang melompat-lompat, kadang-kadang ia pergi ke sisi Chen Ankang dan bertanya tentang keadaan di medan perang dengan cerwet. Setelah terbiasa terguncang-guncang dengan keras di punggung kuda, kali ini duduk di dalam kereta terasa amat nyaman, sebelum merasa lelah, kami telah tiba di markas utara. Ketika melompat turun dari kereta, mataku masih kabur, namun Huo Kubing telah menariku ke dalam pelukannya lalu berbisik, sudah sebulan aku tak melihatmu, sudah sebulan penuh aku khawatir, jangan-jangan suatu hari aku terbangun dan menerima surat yang mengatakan bahwa kau telah pergi, tapi untung saja, walaupun kau sering berbohong, kau selalu memegang janjimu. Orang ini benar-benar suka berbuat sesuka hatinya tanpa memperdulikan pandangan orang lain. Aku memukulinya, hendak mendorongnya pergi, namun ia menarik bahuku sehingga aku tak bisa bergerak. Dengan penuh perhatian, Chen Ankang menunduk dan mempelajari warna tanah di markas utara, namun dengan wajah terkejut, Lichang menatap kami dengan metu, terbelalak. Aku menghela nafas panjang, kebohongan apalagi yang dapatku sekarang kali ini. Kungfu apa yang perlu dilatih dengan care berpelukan? Setelah beristirahat dua hari di markas, pasukan bersiap untuk berangkat, Huo Ku Bing dan Gongsun Ao sepakat untuk menyerang Xiongnu dari dua sisi dan saling membantu. Setelah itu, pasukan berkuda Jendral Li Guang akan menyokong mereka dari belakang, untuk memastikan bahwa semua akan berjalan dengan lancar. Langit gelap gulita, tak nampak sebuah bintang pun, hanya bulan sabit yang sedang tenggelam nampak tergantung di sudut langit. Di bumi yang sunyi senyap hanya terdengar derap kaki kuda. Baju zirah yang tak terhitung banyaknya berkilauan. Di depan debu nampak bergulung-belung, di belakang debu pun nampak bergulung-belung, hatiku penuh rasa gelisah yang sulit dilukiskan. Huo Ku Bing meliriku, lalu mengenggam tanganku, tak apa-apa, aku tak akan membiarkan orang Xiongnu melukaimu. Aku mengigit bibir bawahku, aku agak mengkhawatirkan Lichang. Apakah aku telah melakukan sesuatu yang benar atau tidak? Aku sama sekali tak mengerti kejamnya medan perang, begitu ia naik ke punggung kuda, hidup dan mati hanya terpisah oleh selembar rambut, seringkali walaupun pandai berkelahi seseorang tak dapat kembali hidup-hidup. Huo Ku Bing mengenggam tali kekang, matanya terus memandang kekegelapan tak berbatas di hadapannya, sinar matanya sedingin bulan dingin di angkasa, kalau membunuh orang Xiongnu adalah keinginan terbesar dalam hidupnya, walaupun harus binasa, asalkan dapat melakukan perbuatan yang ingin dilakukannya, ia tak akan menyesal, memangnya dia sudi tetap hidup dengan tenang. Tak ada yang bisa menjamin apakah seseorang akan hidup atau mati di medan perang. Aku mencibir, kau mengingkari perkataanmu sendiri, barusan ini kau menjamin bahwa tak akan terjadi apa-apa padaku. Ia berpaling ke arahku dan berkata sembari tersenyum, karena aku Huo Ku Bing, kau adalah suatu perkecualian. Dengan kesal aku mengerenyipkan hidungku, lalu menggeleng-geleng sambil tertawa, tanpa terasa, suasana tegang dan menekan barusan ini telah sirna. Setelah bergerak dengan cepat selama sehari dan semalam, pasukan mendirikan kemah sederhana dan beristirahat. Walaupun aku sudah bekerja keras untuk mempersiapkan diri, setelah untuk pertama kalinya duduk di punggung kuda begitu lama, kaki dan pinggangku seakan bukan milikku lagi. Begitu mendengar Huo Ku Bing memberi perintah untuk beristirahat, aku segera melompat turun dan berbaring di tanah. Huo Ku Bing duduk di sisiku, lalu bertanya sembari tersenyum, sekarang kau tahu bahwa uangku tak mudah didapat, bukan? Setelah ini kau harus sedikit berhemat. Aku baru saja hendak berbicara, namun Chen Ankang telah cepat-cepat maju dan menghormat. Dengan wajah serius, Huo Ku Bing bertanya dengan suara rendah, masih belum berhasil bertemu dengan Gong Sun Ao. Chen Ankang menjura dan melapor, semua metu-metu yang dikirim melapor bahwa mereka masih belum dapat menemukan Jenderal Gong Sun, sampai sekarang Jenderal Gong Sun belum tiba di tempat pertemuan yang sudah disepakati, beliau juga belum mengirim orang untuk menemui kita. Pasukan yang dipimpin Jenderal Zheng Tian dan Li Guang juga belum ada kabarnya, tak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Huo Ku Bing terdiam sesaat, lalu berkata dengan hambar, kirim orang untuk berusaha mencari lagi kabar tentang Gong Sun Ao. Tak boleh tersebar keluar, malam ini perintahkan semua orang beristirahat dengan baik. Aku berpikir sejenak, walaupun hafal ilmu perang, namun aku hanya tahu ilmu dari buku saja, satu-satunya care yang terpikir olehku adalah, kita harus segera mundur, sama sekali tak boleh menyerang. Pasukan pendamping entah kenapa tak tentu rimbanya, dan sekarang pasukan penyokong pun entah sedang tertahan di mana. Begitu pertempuran dimulai keadaan kita sudah kacau balau dan berada di pihak yang lemah. Setelah berjalan berputar-putar beberapa kali, Huo Ku Bing berkata padaku, tidurlah dengan nyenyak, jangan berpikir yang tidak-tidak. Kau bagaimana? Aku juga akan tidur. Setelah berbicara ternyata ia mengelar selimut, berbaring di atasnya, lalu tidur. Situasi berubah dengan amat cepat, aku tak sempat bereaksi dan menjadi tertegun, bukankah ia seharusnya memikirkan jalan keluar. Namun setelah itu aku berubah pikiran, kalau Seng Jenderal tak khawatir, kenapa aku harus khawatir? Kalau langit runtuh dialah yang akan tertimpa dahulu. Aku menyelimuti diriku sendiri, lalu tidur dengan nyenyak. Begitu Fajar menyingsing di ufuk timur, pasukan telah siap berangkat, tapi Gongsun Ao dan Liguang masih tak ada kabarnya, Huo Ku Bing tersenyum dan berkata padaku, dahulu Liguang tersesat, sekarang jangan-jangan ia kembali tersesat, oleh. Karenanya aku sengaja minta pada Kaisar agar Zeng Kian yang hafal keadaan alam Diksiu ikut dengan Liguang, tak nyana sekarang Gongsun Ao yang sudah lama ikut paman yang tersesat. Aku berkata, kalau begitu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Huo Ku Bing memandang mentari merah yang sedang dengan perlahan terbit di ufuk timur, lalu menunjuk Kilian San, kita akan pergi ke sana. Aku segera menarik napas panjang, setelah memandang Kilian San di kejauhan, hatiku perlahan-lahan menjadi tenang, masuk ke dalam wilayah musuh bukan untuk pertama kalinya baginya. Ketika melakukannya untuk pertama kalinya, ia memimpin 800 penunggang kuda masuk ke wilayah Xiongnu, setelah itu, ia memimpin selaksa prajurit berperang selama 6 hari, malang melintang di lima negara Xiongnu, walaupun menurut rencana awal pasukannya tak akan berperang sendirian, namun akhirnya ia harus melakukannya. Kilian San subur dan banyak airnya, gunung itu adalah tempat utama bangsek Xiongnu menggembalakan ternak mereka, dan juga gunung yang menjadi kebanggaan mereka. Pertempuran kali ini akan sengit, tapi kalau dapat menang, adai pasti akan sangat senang. Adai! Ketika Huokubing melihatku memandang Kilian San sambil termenung, dengan nada meminta maaf ia berkata, tadinya, ku kira serangan ini akan agak santai, namun ternyata kita harus bergerak cepat. Aku segera memusatkan perhatianku, tak mau ia menjadi bingung karena diriku, aku berpura-pura tersenyum dengan santai dan berkata, aku tak akan membiarkanmu dibandingkan dengan kawanan serigalaku. Huokubing tersenyum dan mengangguk, lalu mengangkat cambuk kodanya dan menerjang ke arah pasukannya, sinar mentari yang sedang terbit menyinari punggungnya, baju zirahnya memancarkan sinar perak yang berkilauan, ia seakan matahari yang sedang melaju dengan cepat, gagah perkasa, bersinar dengan cemerlang. Pasukan di bawah komando Huokubing adalah pasukan bernyali besar, begitu disemangati olehnya, kegagahan mereka pun muncul, puluhan ribu prajurit berkuda mengikuti di belakang Huokubing mencongklang ke barat daya. Setelah berlari dengan cepat selama setengah hari, dengan heran aku bertanya pada Chen Ankang, kenapa kita kembali ke jalan yang kita lewati tadi? Chen Ankang mengaruk garuk kepalanya, memandang ke sekelilingnya, mendongak melihat matahari, lalu berkata dengan malu, sepertinya begitu, tapi di gulung gobi barat daya ini, depan belakang sulit dibedakan, kemanapun aku melihat semuanya nampak sama, tak ada bedanya. Mungkin jenderal sedang mengambil jalan memutar. Aku menggeleng, kau tanyalah pada jenderal apakah sebenarnya ia tahu sedang berputar-putar, barusan ini ia menertawakan jenderal Gongsun Aoi yang tersesat, jangan sampai ia sendiri juga tersesat di padang pasir. Wajah Chen Ankang langsung berubah, ia mengangguk dan segera memacu kudanya ke barisan depan. Tak lama kemudian, Huokubing berkuda ke sampingku, menurut laporan Matumbata, Xiong Nu agaknya sudah tahu di mana kita berada, aku tak boleh membiarkan mereka menebak tujuan kita, maka aku harus membuat mereka kehilangan jejak kita. Kita tak bisa membiarkan Xiong Nu menyergap kita saat pasukan sudah kelelahan. Aku memandang Elang yang terbang berputar-putar di angkasa dan berpikir tanpa berkata apa-apa, ia kembali berkata, sejak kecil aku telah membaca peta daerah barat daya bersama paman, berputar-putar tak akan membuatku tersesat. Sekarang kau ada di sini dan aku lebih dapat berputar-putar lagi tanpa khawatir akan tersesat. Mereka sekalian ku buat kebingungan, sehingga kita dapat menyerang mereka saat mereka lengah. Aku memacu kudaku hingga tiba di sebelah kuda orang yang membawa sangkar burungku, aku menyuruhnya memperhatikan sangkar itu baik-baik agar Ksiao Tao dan Ksiao Kian tak terbang keluar. Ksiao Tao mengibaskan sayapnya dengan kesal, setelah aku menepuknya dua kali, ia baru menjadi tenang. Setelah berpacu dari pagi hingga hari gelap, wajah Wokubing perlahan-lahan menjadi gelap, kami telah dua kali berputar di gurun Gobi, seharusnya Xiong Nu sudah tak dapat mengikuti jejak kami, akan tetapi mereka sepertinya masih dapat mengetahui. Dengan amat jelas di mana pasukan kami berada, met-meti mereka pun masih dapat mengikuti kami dari kejauhan. Wokubing memerintahkan pasukan beristirahat untuk makan, namun ia sendiri hanya memegang mantau tanpa makan sesuat pun, aku mencibir, lalu tersenyum dan bertanya padanya, apa yang sedang kau pikirkan? Dengan kecepatan dan gerakan kita yang acak, bagaimana Xiong Nu bisa tahu manuver pasukan kita? Sebelumnya aku tak pernah mengalami kejadian seperti ini. Mula-mula kitalah yang menyerang Xiong Nu, namun sekarang kita malahan dikejar oleh mereka. Daihuo Kubing berkerut, wajahnya nampak heran. Aku menunjuk ke angkasa, Ia pun mendengak melihat angkasa, di langit samar-samar nampak dua bayangan hitam, untuk sesaat ia tertegun, lalu bereaksi, dengan terkejut ia memandangku, maksudmu, dua hewan berbulu hitam itu metu-metu Xiong Nu? Aku mengangguk, mereka adalah hewan yang paling menyebalkan, dahulu kalau kami menangkap mangsa, mereka tak henti-hentinya berputar-putar di angkasa, mencari kesempatan untuk merebutnya, mereka bahkan pernah merebut mangsa yang berada di samping Lang Xiong. Karena mereka bisa terbang, Lang Xiong tak dapat berbuat apa-apa, setelah diusir, mereka berputar-putar di angkasa dan kembali turun untuk merebut mangsa. Oleh karenanya aku sangat tahu tentang mereka. Tingkah laku elang-elang ini sangat luar biasa, di siang bolong tak mencari makan ke segala penjuru dan malahan berterbangan di atas kepala kita. Sambil tersenyum getir huo kubing mengheleng, sebelumnya aku hanya mendengar kabar burung bahwa ada burung elang yang dapat menjadi metu-metu bagi tuannya, tak nyana kabar burung itu menjadi kenyataan. Aku sangat beruntung dapat menemukannya, entah berapa banyak elang seperti ini yang dipelihara Bang Saksiong Nu. Aku berkata, sarang mereka berada di tempat yang tak didatangi manusia, sehingga sangat sulit mendapatkan anakan mereka. Sifat mereka angkuh dan cinta kebebasan, kalau tak dipelihara sejak kecil, jangan-jangan mereka lebih suka mati daripada mematuhi perintah manusia, oleh karenanya, punya dua ekor saja sudah sangat sulit bagi Bang Saksiong Nu. Kalau mereka dapat dengan sangat mudah dipelihara, keberadaan mereka tak akan hanya diketahui melalui kabar burung saja. Dan saat itu kau pun tak akan dapat dengan mudah menerobos ke wilayah Saksiong Nu dengan 800 orang. Huo kubing tertawa sambil memukul lututnya sendiri, ia mendongak memandang langit. Cuma dua ekor ini? Gampang membereskannya. Besok aku akan memanah mereka, malamnya kita makan elang panggang. Memanah elang mungkin bukan hal yang sulit, namun memanah elang yang telah dilatih manusia ternyata tak mudah. Sejak pagi, Huo kubing dan seorang jago panah lain berusaha memanah kedua elang itu, namun mereka berdua terbang tinggi dan berputar-putar di angkasa, hampir selalu di luar jangkauan panah. Setelah setengah hari, ternyata kesempatan untuk memanah mereka sudah hilang, aku sudah tak sabar lagi dan hanya memacu kudaku saja, tak melihat apakah mereka berhasil memanah elang-elang itu atau tidak. Namun sikap Huo kubing sangat berbeda dengan sikap tak sabarnya dahulu, ia nampak luar biasa tenang dan penuh tekat. Saat ini ia bagai seekor serigala yang berpengalaman, yang bersedia bersembunyi sehari penuh, atau bahkan sampai beberapa hari untuk menangkap mangsa, dengan amat sabar mengamati buruannya, menunggu sampai seng mangsa lengah, lalu membunuhnya dengan satu pukulan. Sekonyong-konyong, terdengar sorak-sorai, dengan girang ia menengadah, sebuah titik hitam sedang jatuh dengan cepat, sedangkan burung yang seekor lagi ikut turun mengejarnya sambil memekik sedih, namun sebatang panah berbulu putih menyerempet tubuhnya dan ia pun kembali terbang tinggi, setelah itu burung itu terbang berputar-putar di ketinggian, tak henti-hentinya memekik penuh duka, namun tak terbang ke bawah. Jago panah yang bersama Huo kubing memanah elang itu berlutut di hadapannya untuk mohon ampun, hamba tak bercus, mohon jenderal menghukumku sesuai dengan hukum militer. Seorang prajurit datang membawa tubuh elang yang mati itu dan menyerahkannya pada Huo kubing, akan tetapi Huo kubing hanya memandang burung elang yang masih terbang di angkasa itu dengan wajah serius, ia melamaikan tangannya untuk menyuruh mereka mundur. Dengan cemas aku memandang Huo kubing, kali ini keadaan benar-benar runyam. Elang itu telah dilatih secara khusus, jauh lebih waspada dibandingkan elang liar, dan tak punya sifat suka bermain dan ingin tahu mereka, setelah ketakutan, ia sama sekali tak akan memberi kesempatan pada kami untuk memanahnya. Met-met semacam ini sulit digantikan, bang seksiong lupas timurka sehingga mungkin kami harus melancarkan serangan dalam waktu dekat. Selain itu, musluh mengenali kami, sedangkan kami tak mengenali mereka, sehingga kami berada di pihak yang lemah. Tiba-tiba Huo kubing berpaling ke arahku, senyumnya cemerlang, wajahnya penuh rasa percaya diri, bagai mentari musim panas gurun gobi yang terik, yang saat ini menyinari bumi hingga sama sekali tak berbayang-bayang. Aku terpengaruh oleh wajahnya yang berseri-seri sehingga di tengah rasa murungku, mau tak mau aku tersenyum. Karena Huo kubing, rasa percaya diriku mendadak bertambah, rasa murungku menghilang, kalau aku merasa seperti itu, apalagi para prajurit Yulin yang mengikutinya ke medan perang. Setelah dua kali berperang, kemenangan besar Huo kubing membuat mereka percaya penuh padanya, seakan asalkan mengikuti Huo kubing, apapun dihadapan mereka akan dapat mereka kalahkan. Huo kubing percaya pada dirinya sendiri, dan keberhasilannya membuat rasa percaya diri itu menyebar ke setiap prajurit. Karena pasukan berkuda menggunakan banyak sekali air, mereka sangat perlu menambah persediaan air. Setelah bertanya padaku tentang matu air terdekat, ia memutuskan untuk pergi ke Danau Juyang. Juyang adalah bahasa Xiongnu, artinya air lemah dan pasir hisap, letaknya di pedalaman wilayah Xiongnu. Elang yang masih hidup terus mengikuti kami, namun selain terkadang mendengat untuk memandangnya, Huo kubing tak nampak cemas. Saat kami mendekati danau, Chen Angkang dan seorang pemuda lain yaitu Zao Pono menghampiri kami. Pandangan matut Chen Angkang menyapu ke wajahku, lalu ia secepat kilat menunduk, dengan heran aku memandang mereka. Huo kubing berkata dengan hambar, kalau ada urusan bicara lah. Zao Pono berkata, sekarang Xiongnu pasti sudah tahu bahwa kita akan pergi ke Danau Juyang, hal ini tak dapat dihindari, kalau harus bertempur kami akan bertempur, kami tak takut pada pertempuran ini, tapi kalau sampai kalah langkah dari Xiongnu, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Hamba mempunyai akal untuk membunuh binatang itu. Setelah berbicara, pandangan matanya beralih ke arahku. Aku paham maksudnya dan mendengus dengan dingin, lalu melengus, memandang ke arah lain. Dengan wajah tenang Huo kubing berkata, Pergilah! Jangan ungkit-ungkit masalah ini lagi. Zao Pono berlutut, Jenderal, kalau kita memancing elang itu dengan burung merpati, asalkan dapat memanahnya tepat pada waktunya, merpati-merpati itu akan baik-baik saja. Bahkan kalau terjadi kesalahan, mengorbankan dua merpati ini dapat membalikan keadaan kita yang tidak menguntungkan ini. Setelah kembali ke Chang'an, hamba bersedia memberikan banyak uang kepada saudara Jin agar ia dapat membeli burung merpati yang bagus. Dengan penuh kebencian aku memandang Zao Pono, mengibaskan lengan bajuku, lalu cepat-cepat mengambil sangkar merpatiku, aku tak lagi berani membiarkan orang lain membawakannya untukku, kalau mereka berada di sisiku, aku barulah merasa lega. Chen Ankang berkuda di sisiku untuk beberapa lama, melihatku sama sekali tak memperdulikannya, sambil tersenyum ia berkata, kau jangan marah. Bukankah General tak menyetujui gagasan buruk kami? Tanpa berkata apa-apa, aku memandang ke depan, ia kembali berbicara sambil tersenyum, namun aku tak mengatakan sepatah katapun, akhirnya dengan jengah ia terpaksa menutup mulutnya. Di mana Li Chang? Aku agak mencemaskannya. Begitu sampai di tepi danau, apakah ia boleh ikut denganku? Aku berkata dengan wajah kesal. Chen Ankang segera menyanggupi permintaanku sambil tersenyum, ia memanggil seorang rajurit dan memerintahnya untuk mencari Li Chang. Rumput hijau rimbun, permukaan air danau jernih dan luas, sinar mentari dan awan terpantul di permukaannya. Saat angin bertiup, gelagah bagai tirai sutera yang melambai-lambai. Angsa liar terkadang terbang dari tengah gelagah dan mendarat di danau. Di tengah danau juga ada sekawanan bang au berbulu putih dan berparuh merah yang sedang berenang-renang. Li Chang memandang danau Juyang tanpa berkedip, dengan pelan ia memuji, indah sekali. Ternyata bang Seksyongnu juga punya tempat yang indah. Dengan suara rendah aku berkata, di danau ini juga banyak ikan, waktu kecil aku dan tiba-tiba aku menghela nafas. Dengan pelan, menelan perkataan yang baru saja hendak ku ucapkan dan hanya memandang permukaan danau dengan tertegun. Di tengah pekihkan terkejut, beribu-ribu burung air tiba-tiba terbang ke angkasa dari tengah gelagah dan danau, Huo Ku Bing adalah orang yang pertama mementang busurnya. Aku bukan orang yang belum pernah berjuang mempertahankan hidup, dan juga telah mengalami berbagai peristiwa di mana hidupku berada di ujung tanduk, tapi setelah berada di tengah medan pertempuran bersama puluhan ribu orang, aku baru sadar bahwa pengalamanku sebelumnya itu tak lebih dari permainan anak-anak. Kuda meringkik dan orang berteriak, pedang berkilauan dan anak panah berhamburan, bayangan langit di permukaan danau terkoyak oleh sinar dingin yang lesat di angkasa hingga hancur berkeping-keping. Darah segar merah tua menciprat di mana-mana, bagai bunga yang sedang mekar, namun ia hanya mekar sesaat dan segera luruh, bagai nyawa yang melayang. Sekuntum demi sekutum nyawa merah tua mekar tak henti-hentinya, dengan semarak namun penuh duka berayun-ayun di atas kilauan pedang. Aku tak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di depanku, aku hanya merasakan bahwa mataku penuh bayangan darah, Chen Ankang menguncangkan bahuku dan berkata sembari tersenyum, ketika maju ke medan perang untuk pertama kalinya, aku begitu takut sampai hampir kencing di celana, kulihat kau lebih kuat dariku, hanya wajahmu yang pucat pasi. Aku tahu bahwa ia hanya berusaha menenangkan diriku, aku memandangnya, namun tak kuasa berkata apa-apa. Mana Lichang, jeritku dengan terkejut. Chen Ankang memandang kesekelilingnya, lalu dengan tak berdaya berkata, jangan-jangan bocah ini ikut menerobos pasukan Xiongnu di garis depan. Aku begitu marah sampai hampir menampar diriku sendiri. Aku memacu kudaku, namun Chen Ankang menahan tali kekangku, kau tak bisa maju ke garis depan, ini perintah jenderal, lagi pula, kau maju ke garis depan pun sekarang tak ada gunanya, kau tak dapat mencari Lichang. Kau belum pernah berlatih dengan pasukan ini dan tak tahu bagaimana bertempur bersama mereka, kau hanya akan merepotkan para prajurit di sekelilingmu, lebih baik kau tunggu di sini sampai pertempuran berakhir. Aku mengenggam tali kekang erat-erat, dengan metu, terbelalak melihat pertempuran sengit itu. Dengan suara pelan, Chen Ankang berkata, begitu maju ke medan perang, hidup mati tergantung pada langit. Kemarin teman minum arak, esoknya gugur di depan matamu adalah suatu hal biasa. Hatiku langsung menjadi tercekat, aku hendak bergerak namun tak berani melakukannya, aku menenangkan suaraku dan bertanya, kalau begitu jenderal pasti akan selamat. Chen Ankang terdiam sejenak, lalu berkata, di medan perang tak ada kepastian seseorang akan selamat atau tidak. Tapi sejak kecil jenderal sudah berlatih berperang melawan Xiongnu di markas Yulin, dan juga telah diajar oleh jenderal besar Wui sendiri, ia sudah sangat berpengalaman, tak mungkin terjadi apa-apa. Darah Xiongnu, darahan, aku tak tahu untuk siapa hatiku bergetar, dengan wajah terpana aku mendongak memandang langit biru, untung saja langit biru dan awan putih masih seperti sedia kalah. Setelah Xiongnu kalah dan pergi, danau Juyang kembali tenang, gelagah masih menari-nari dengan gemulai ditiup angin, namun bau darah dan mayat yang memenuhi udara membuat burung bangau dan angsa liar tak berani kembali, malahan burung nazarlah yang perlahan-lahan berkumpul di angkasa, mereka terbang berputar-putar sambil memandang makanan lezat yang melimpah. Aku memandang ke sekelilingku, Huo Ku Bing memacu kodanya dan menghampiriku, kau tak apa-apa. Aku memaksa diriku untuk tersenyum seraya mengangguk, namun mataku masih mencari-cari di antara orang banyak. Sambil tersenyum, Chen Ankang menunjuk ke sebelah kanan, bukankah itu Lichang? Sambil menyeret pedang, dari kejauhan Lichang melambaikan tangannya, hatiku menjadi lega, aku ikut melambaikan tangan padanya. Walaupun wajahnya berlinangan air mata, ia nampak bersemangat, ia menerjang ke arahku seraya berseru, aku sudah balas dendam untuk papa, mama dan jie-jie, aku sudah balas dendam, aku sudah memerangi bangsa Xiongnu. Sesosok mayat Xiongnu yang tergeletak di tanah mendadak bangkit dan melemparkan sebilah pisau ke arah Lichang. Awas, teriakku dengan kaget sambil berlari menghampirinya, aku pun melemparkan ikat pinggangku untuk memukul jatuh pisau itu, namun jaraknya terlalu jauh dan aku hanya dapat melihat pisau itu menembus dada Lichang. Sebatang anak panah melesat dari belakangku dan memaku prajurit Xiongnu itu ke tanah. Lichang menunduk memandang pisau yang menembus dadanya itu, lalu menengadah dan memandangku dengan tertegun, seakan belum tahu apa yang terjadi. Aku memayang tubuhnya yang ambruk, dengan sekuat tenaga, aku menekan dadanya, akan tetapi darah segar telah mengucur keluar tanpa henti. Chen Ankang berseru, tabib, tabib. Huo Kubing berjongkok dan memeriksa lukanya, lalu memandangku sambil menggeleng-geleng, tepat mengenai jantungnya. Lichang memandang darah di tangannya, apakah aku akan mati? Aku ingin menggeleng, namun tak kuasa melakukannya dan menatap sang tabib. Lichang mengenggam tanganku erat-erat, namun aku malahan menarik tangannya, seakan dengan demikian aku dapat menahan nyawanya yang akan melayang. Jin Dage, kau jangan sedih, aku sangat senang, aku sudah membunuh orang Xiongnu dan sekarang akan berjumpa lagi dengan Papa, Mama dan Jie Jie, aku sangat rindu pada mereka, rindu sekali. Darah masih mengucur keluar dengan deras, namun tangannya sedikit demi sedikit menjadi dingin, aku tak bergeming, memeluk Lichang, darah meluap keluar dari tanganku, hatiku tenggelam di tengah warna merah yang sedingin es itu, semua ini salahku, semua ini salahku. Dengan suara pelan Chen Ankang memanggilku, Jin Huo. Ku Bing melambaikan tangannya untuk menyuruhnya diam, kau atur barisan dahulu, setelah itu bersiap untuk berangkat. Setelah memberi hormat, Chen Ankang segera mengundurkan diri. Tanpa berkata apa-apa, dengan tenang huo Ku Bing berdiri di sisiku sambil memandang Danau Juyang, dengan lembut aku menaruh tubuh Lichang, lalu berjalan ke tepi danau dan mulai mencuci tangan, setelah memperhatikanku dengan damu untuk beberapa saat. Huo Ku Bing memerintah para prajurit untuk memperabukan jenazah Lichang. Ia melangkah ke sisiku, lalu berjongkok dan mencuci tangannya di sampingku, setelah pertempuran selesai, aku akan memerintahkan agar abdunya dikubur di sisi keluarganya, ia tak akan kesepian. Aku menengadah memandang burung-burung nazar yang terbang berputar-putar, di antara burung-burung itu, elang yang tinggal satu-satunya itu tak nampak dengan jelas. Derap kaki kuda terdengar bergemuruh, mencongklang dengan cepat, aku masih terus diam, huo Ku Bing pun masih terus dengan tenang menemani di sisiku, dari waktu ke waktu aku memandang titik hitam kecil yang terbang tinggi di angkasa itu, lalu kembali memacu kudaku. Ketika aku kembali memandang ke angkasa, huo Ku Bing berkata, kejadian itu bukan salahmu, jangan menyalahkan dirimu sendiri lagi, perang memang penuh kematian, ketika memutuskan untuk masuk tentara, Li Chang tentu sudah siap menerimanya. Aku memandang langit yang berwarna biru tua, tapi kalau aku tak berferjanji padanya bahwa ia boleh maju ke medan perang, mungkin sekarang ia masih hidup. Dengan kesal huo Ku Bing berkata, kau terlalu keras kepala, kalau kau tak ada, Li Chang pun akan mencari care agar dapat secepatnya maju ke medan perang, lagi pula, seorang lelaki tak bisa mengingkari perkataannya, kalau aku menyuruh Li Chang memilih balas dendam atau hidup dengan tenang, ia masih akan memilih untuk balas dendam. Aku berpaling dan memandang huo Ku Bing, kalau kita tak memanah burung pengkhianat itu, jangan-jangan kita tak akan dapat sampai ke Kilian San tanpa halangan. Huo Ku Bing menengadah memandang angkasa, kita tunggu kesempatan tiba dengan perlahan-lahan, ia tak mungkin terus-menerus waspada. Aku memandang Xiaotao dan Xiaokian, pada mulanya pasukan dibagi menjadi tiga bagian untuk saling mendukung, tapi sekarang General Li Guang dan General Gongsun Ao tidak diketahui keberadaannya, selain itu, kita juga berada di wilayah Xiongnu dan hanya dapat mengandalkan serangan mendadak, kalau kita menunggu lagi, mungkin kita semua akan tewas di kaki Kilian San. Aku mengelus-elus sangkar merpati, lalu dengan perlahan membuka pintunya, Xiaotao dan Xiaokian sudah lama terkurung, dengan gembira mereka melompat ke lenganku, aku menunduk memandang mereka, lalu menenangkan suaraku dan memberi perintah pada Huo Ku Bing, siapkan busur dan anak panahmu. Dengan lembut aku membelai kepala mereka, lalu dengan pelan berkata, maaf, aku ingin kalian menempuh bahaya untuk melakukan sesuatu, jangan mendekat ke elang itu, kalian hanya perlu memancingnya agar terbang sedikit lebih rendah, kalian harus terbang secepat kalian bisa. Huo Ku Bing berseru, Y.U.R., untuk memberi isyarat bahwa kami semua sudah siap. Aku mengangkat tanganku dan melepaskan Xiaotao dan Xiaokian terbang ke angkasa, mengambil peluit bambu yang tergantung di pinggangku, lalu meniupnya beberapa kali untuk memerintah Xiaotao dan Xiaokian agar memancing elang itu ke tempat yang lebih rendah. Xiaokian berputar-putar dengan bimbang, namun Xiaotao dengan berani telah menerjang ke arah elang itu, Xiaokian pun tak bisa berbuat apa-apa dan dengan cepat mengikutinya. Elang itu sangat cerdas, di depannya ada mangsa empuk, namun ia tak terpancing dan masih berputar-putar di ketinggian, Xiaotao dan Xiaokian mencoba memancing mereka dari kejauhan, namun Xiaotao sama sekali tak memperdulikan mereka. Xiaotao sekonyong-konyong menerjang ke arahnya, aku terkejut dan meniup peluit untuk memanggilnya pulang, namun Xiaotao sama sekali tak memperdulikan perintahku, dengan berani ia berputar beberapa kali di depan Xiaolang, lalu baru terbang menjauh. elang adalah burung pemangsa paling buas di antara hewan pemakan daging, mungkin ia belum pernah berjumpa dengan burung yang begiau meremehkannya, Xiaotao berhasil membuatnya marah, sepasang cakarnya dengan cepat menerjang ke arah Xiaotao, aku meniup peluit dengan sekuat tenaga untuk memanggil mereka pulang, Xiaotao turun dengan amat cepat, namun pada dasarnya kecepatan seekor merpati tak bisa dibandingkan dengan seekor elang, sebelum mereka berada dalam jangkauan panah, Xiaotao telah berada dalam cengkeraman seng elang, cakar seng elang sepertinya akan segera mencabik tubuhnya. Demi menyelamatkan Xiaotao, Xiaotao kian tak mematuhi tiupan peluitku dan malahan menerjang tubuh seng elang dari samping. Tanpa memperdulikan kibasan sayap seng elang yang sangat kuat, Xiaokian mematuk matanya, sayap seng elang membuka dan sambil memekik mengenaskan, Xiaokian pun terpukul. Akhirnya Xiaotao terlepas dari cengkeraman seng elang, namun elang itu dengan amat cepat mengejar Xiaokian, sambil gemetar, tubuh Xiaokian jatuh di langit. Xiaotao sama sekali tak mematuhi perintahku, tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri, ia menyerang seng elang, namun ketika cakar elang itu baru saja hendak mencengkeram Xiaotao, sebatang anak panah dengan telak menembus dadanya, seng elang pun berubah menjadi sebuah titik hitam yang terjatuh ke bumi. Xiaokian pun masih jatuh ke tanah sambil bergoyang-goyang, dengan cemas aku segera berlari untuk menangkapnya, sebelum ia mendarat di tubuhku, beberapa tetes darah segar telah menitik di atas lenganku yang terjulur, hatiku seakan tercabut. Xiaokian mendarat di lenganku, namun tak bisa berdiri dengan kokoh, kepalanya terkulai ke bawah, aku segera mengangkatnya, sepasang matanya terpejam, sebuah sayap dan sebelah dadanya berlumuran darah, tanganku tak henti-hentinya gemetar. Sambil mencicip sedih Xiaotao mendorong kepala Xiaokian dengan kepalanya, Xiaokian berusaha keras membuka matanya untuk memandang Xiaotao, tubuhnya gemetar, lalu ia menutup matanya.